Lima pria dari luar Yogyakarta nekat menjual pasangannya melalui aplikasi perpesanan Insta. Mereka berdalih nekat membuka layanan prostitusi online lantaran butuh uang untuk perjalanan pulang ke kampung halaman. Hal itu terjadi setelah mereka mengaku telah menjadi korban penipuan orang yang menawari mereka pekerjaan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, Ibda Apri Sawitri, menuturkan kejadian ini terungkap setelah jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan giat operasional di sebuah hotel di wilayah Umbulharjo, kota Jogja pada Sabtu 20 Mei lalu. Mereka pun mendapati ada lima orang pasangan yang sedang menginap di hotel tersebut. Satu di antaranya merupakan pasangan suami istri, sementara empat pasangan lainnya mengaku dalam hubungan pacaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pasangan itu datang ke Yogyakarta setelah mendapat tawaran kerja dari seseorang berinisial R. Belakangan diketahui bahwa R merupakan seorang mucikari alias germuk. R pun menjual lima perempuan itu melalui aplikasi online. Namun kemudian ia melarikan diri dengan membawa serta uang hasil transaksi prostitusi online. Kelima pasangan itu pun sempat kebingungan akibat uang yang langsung dibawa kabur oleh R. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan praktik prostitusi online sendiri. Atas kasus ini, kelima pria yang bersangkutan langsung dilakukan sidang tindak pidana ringan pada Senin 22 Mei kemarin. Kelimanya pun telah diputus bersalah di pengadilan dengan hukuman denda sebesar 1 juta rupiah atau subsidian hukuman satu bulan penjara. Unit PPA sudah berupaya memfasilitasi kelima perempuan sebagai korban itu untuk direhabilitasi di Balai Dinas Sosial D.I.E. Namun mereka tetap bersikukuh untuk pulang ke kampung halamannya. Terkait dengan R, selaku germo menurut Apri hingga saat ini tidak dapat diketahui keberadaannya. Keterangan dari kelima pasangan itu pun tak cukup untuk menjelaskan siapa sosok R tersebut. Jika tertangkap, maka R dapat diancam dengan pasal perdagangan orang.